Intro Hai, hello healthy people, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali, Michiko Paradiba kembali lagi di Healthy Podcast. Tentunya kita akan membahas semua tentang kesehatan dan juga penyakit dan lain-lain ya. Baiklah, seperti yang di kesempatan sebelumnya, kita sudah sempat membahas tentang masalah pencernaan dan juga lambung bersama dengan Mbak Fitri dari Rajapura ya. Dan kali ini, di episode kali ini, kita pun nanti tidak akan berdua saja, karena kali ini kita sudah hadirkan langsung ahlinya ya. Yang bisa menjawab keresahan ataupun juga pertanyaan dari Healthy People mengenai masalah pencernaan ataupun juga lambung. Ya, langsung saja kita perkenalkan kedua narasumber kita yang sangat-sangat cantik-cantik. Ini ada Mbak Fitri, selaku Direktur dari Rajapura dan juga Dr. Muti. Selaku dokter umum ya. Hai. Mbak Fitri, Dr. Muti, apa kabarnya? Baik. Sehat. Mbak Fitri gimana? Sehat. Mbak Fitri gimana? Sehat. Eh, kita baru-baru tamat ketemu dia. Iya, betul. Mbak Fitri, kita sudah gonjreng-gonjreng. Ya, merah-merah merona, udah semangat banget tentunya buat temenin Healthy People di episode kali ini spesial banget ya. Mbak Fitri dan juga Dr. Muti. Jadi kalau kita di kesempatan sebelumnya ya, Healthy People juga buat Dr. Muti juga ya Mbak Fitri ya. Kita juga sudah membahas seputar masalah penyakit yang bisa dibilang sangat-sangat relate sekali. Sangat-sangat ngetrend sekali yang menjadi masalah masyarakat Indonesia dari semua kalangan dan juga umur Dr. Muti. Yaitu masalah pencernaan. Khususnya masalah lambung atau mah ya Mbak Fitri ya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga Healthy People ingin tanyakan. Tapi sebenarnya di kesempatan sebelumnya itu kita nggak bisa menjawab karena bukan kapasitas kita ya Mbak Fitri ya. Dan sekarang kita hadirkan buat Dr. Muti ini untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga rasa penasaran dari Healthy People yang lagi nonton ya. Oke, Dr. Muti boleh dikenalkan dokter ini spesialis dari dokter umum ya. Saya dokter umum. Dokter umum di prakteknya dimana nih dok? Di Puskesmas Celinitan. Saya kebetulan bagian poli umumnya. Poli umum. Ya dan juga saya berkegiatan juga ikut serta dalam vaksin dan penelitian vaksin. Baiklah ya, nah dok. Kalau kemarin kita ada mendapati beberapa pertanyaan yang kayaknya kapasitas dokter ini untuk menjawab ya. Kita kenalan dulu gitu sama salah satu penyakit yang bisa dibilang atau masalah yang setiap hari rentan banget. Kayaknya aku pun juga punya asam lambung. Mbak Fitri pun juga ada keluhan nggak? Aku sih nggak. Nggak ya, Alhamdulillah ya rata-rata. Nah, sedikit sharing juga kalau aku kemarin sempat dikasih sama Mbak Fitri. Karena kan aku punya keluhan lambung ya dokter ya. Mbak Michi coba deh untuk cobain langsung si produk Rajapura Amurta Panaya ini. Dan Alhamdulillah ya dokter dan juga healthy people disini sekedar sharing juga. Kalau yang biasanya aku kalau telat makan itu udah cranky banget. Kepala pusing, kemudian kayak ulu ati nyeri ya dokter ya. Masalah-masalah umumnya. Sebang gitu ya. Begah anak dan sekalinya makan kayak penuh begah banget gitu kan ya. Nah, semenjak mengkonsumsi dari Amurta Panaya ini walaupun memang agak pait ya Mbak Fitri ya. Tapi kayak merasa terbantu. Aku ngerasa kayak badan aku lebih enteng aja. Terus juga kayak ngerasa makanan yang aku konsumsi itu ada beberapa yang ternyata aman-aman aja. Karena kan biasanya banyak pantangan nih dokter ya anak. Betul, betul. Boleh mungkin diberitahukan kepada halayang-halayang healthy people. Sebenernya masalah pencernaan itu tuh sama lambung itu korelasinya seperti apa sih dokter. Mungkin ada yang bingung. Aku punya masalah lambung. Aku juga punya masalah pencernaan. Jadi kayak agak bingung gitu ya Mbak Fitri ya coba. Oke. Pencernaan itu dimulai dari mulut. Bukan cuman lambung ya. Jadi dari mulut makanan sudah diproses secara mekanik oleh gigi-gigi kita. Terus masuk ke tenggorokan. Langsung ke lambung. Dari lambung nanti ke usus. Usus tuh ada tiga. Usus besar, usus kecil, dan usus halus yang diakhiri dengan rektum gitu. Jadi lambung itu adalah bagian dari saluran pencernaan. Oke. Jadi lambung itu merupakan sebenarnya adalah salah satu kesatuan dari si pencernaan itu sendiri ya. Betul. Dan tapi yang lebih banyak kita jumpai masalahnya itu adalah di lambung itu tadi. Betul. Iya kan ya. Oke nah berarti organ-organ yang, organ-organ mana saja yang masuk ke dalam sistem pencernaan tadi itu tadi dari mulut sekali lagi ya kita kasihi. Mulut sampai di rektum tadi kan. Oke. Nah kita kan banyak tau nih dokter ya. Masalah-masalah pencernaan itu mulai dari. Kalau bahasa kerennya, bahasa-bahasa anak jaksel tuh nyebutnya GERD. Oke. Padahal itu sebenarnya mungkin bahasa awamnya adalah asam lambung atau mah. Kira-kira bedanya GERD sama mah, sama asam lambung itu sendiri apa? Kita harus tau dulu akan permasalahannya. Jadi asam lambung itu adalah kadar asam di dalam lambung yang disebabkan oleh cairan lambung atau gas lambung. Sedangkan kalau mah itu adalah gejala awal dari GERD. Jadi GERD itu adalah paling akhir. Oh, tingkatannya itu paling akhir ya dok ya? Yang sangat-sangat mengganggu dibandingkan yang mah gitu. Kalau kita belum bahas tentang masalah pencernaan selain GERD ataupun juga mah, apa aja sih dok penyakit-penyakit masalah pencernaan yang biasa kita jumpai di masyarakat Indonesia ini? Banyak ya, tapi yang paling sering namanya masyarakat Indonesia apalagi di usia produktif yang lebih banyak tekanan, lebih banyak stress, banyak pekerjaan. Itu biasanya salam pencernaannya adalah sakit, susah buang air besar, sembelit ya tadi ya. Terus nyeri perut di bagian kanan bagian kiri, yang dikhawatirkan kanan bagian bawah. Itu takutnya adalah usus buntus. Aduh, itu ya nanti ya akhir dari semua masalah-masalah pencernaan yang kalau dibiarkan itu nanti bisa akan sangat-sangat berbahaya sekali healthy people. Oke, nah kalau kemarin ya Mbak Fitri kita menjumpai pertanyaan-pertanyaan kira-kira faksa atau mitos, faksa atau mitos. Nah sekarang kita jawab, ada beberapa pertanyaan dari healthy people juga kemarin dokter ya. Kira-kira mitos atau fakta sih kalau makan makanan yang panas atau dingin banget bisa mengganggu pencernaan? Tadat, itu mitos. Tadat, oh itu mitos ya. Karena kebetulan Tuhan sudah menciptakan tubuh kita tuh punya untuk menetralisir suhu. Jadi tubuh kita walaupun dingin, yang dimasukkan atau panas, tetap di dalam tubuh kita ada standarnya. Oke, berarti itu mitos sih ya. Kalau makan makanan yang pedes, eh pedes banget, yang panas banget atau dingin banget itu bisa mengganggu pencernaan mitos. Lanjut ya Mbak Fitri ya dan juga dokter Muti. Mitos atau fakta? Stres ini bisa menyebabkan tukak lambung. Fakta. Karena memang stres mempengaruhi peningkatan dari asam lambung. Nah ini salah satu juga ya dok yang sering kita jumpai. Selain dari stres, ada yang namanya kayak, laku deh ya, pribadi kan memang punya masalah asam lambung. Jadi kayak kalau misalkan agak panik dikit, itu langsung tuh, ya langsung dadai sesok, kayak asam lambung langsung naik. Mbak Fitri suka gitu gak sih Mbak Fitri ya? Iya, kalau makan tiba-tiba panik misalnya, atau lagi ngejar sesuatu cepat-cepat itu kan masuk ke dalam panik. Panik, cemas, itu masuk ke dalam kategori stres. Nah, jadi jangan, apa namanya, banyak-banyakin panik sama stres ya Shay ya. Itu langsung naik banget asam lambung tuh. Oke, berarti itu adalah fakta. Oke lanjut. Mitos atau fakta? BAB seminggu sekali adalah hal yang normal? Tidak normal. BAB itu harus setiap hari. Oke. Itu. Iya masa seminggu sekali sih? Itu perut begannya kayak apa ya? Iya Shay, gak boleh itu sama sekali gak sih? Bagusnya itu adalah setiap hari. Setiap pagi ya dokter ya? Boleh pagi, boleh. Yang penting adalah setiap hari. Berarti kalau kita biasa mengkonsumsi makan-makanan yang bisa memicu BAB itu berarti gak apa-apa ya dok ya? Gak apa-apa. Asalkan jangan ya, asam dan pedas. Oke. Goreng-gorengan. Itu dia malah tambah meningkatkan reproduksi dari asam lambungnya. Oke, kalau Mbak Fitri sendiri sejauh ini kira-kira punya masalah pencernaan gak sih Mbak? Yang sering kita jumpain. Oke, kalau untuk aku sendiri ya masalah pencernaan paling di perut kembung aja sih. Kalau untuk asam lambung atau mah alhamdulillah gak pernah punya keluhan itu. Kalau perut kembung tuh kayaknya lebih kemasuk angin ya Mbak Fitri. Lanjut lagi dong ya. Mitos atau fakta? Gangguan mekanis gastro atau asam lambung naik. Itu disebabkan oleh minuman berkarbonasi walaupun hanya sedikit. Betul. Karena yang berkarbonasi juga akan meningkatkan asam lambung tadi. Oke, minum-minuman soda, gas seperti itu ya. Itu bisa meningkatkan. Wajar juga sih memang ya kalau yang punya-punya masalah asam lambung itu kayaknya hindarin soda deh. Karena kayak aku aja pun misalnya mungkin healthy people pun juga sekalinya. Minum soda deh, wuhh langsung bergejolak tuh perut ya. Oke, mitos atau fakta selanjutnya. Menggunakan obat herbal bisa membantu mengatasi masalah pencernaan? Iya, bisa. Bisa ya? Iya. Obat herbal bisa membantu untuk melancarkan pencernaan. Salah satunya misalnya kayak jahe juga bisa. Kan dia juga herbal juga ya. Gitu. Dan herbal-herbal yang lainnya juga bisa. Yang penting. Yang penting herbal itu biasanya kebanyakan udah aman aja deh. Iya, udah aman. Oke. Sekarang kita ke Mbak Fitri. Mbak Fitri, tadi kan kita udah bahas mitos atau fakta yang kemarin sempat kita bahas di episode sebelumnya gitu ya. Nah, kita tahu kalau Rajapura Herbal ini, Rajapura Herbal ya, ini punya solusinya yaitu Amurta Panaya yang kemarin sudah kita sempat kenalkan juga ya. Dan boleh dong dijelaskan lagi kira-kira Amurta Panaya ini produk apa sih Mbak? Oke. Jadi, produk Amurta Panaya itu untuk mengatasi asam lambung, emah, terus masalah pencernaan kayak susah buang air besar yang tadi sempat dibahas, terus kerut tembung. Bisa juga untuk bibir pecah-pecah, bau mulut, saryawan, bahkan bisa juga untuk tumit pecah-pecah. Oh, oke. Karena kan panas ya, kalau kadar panas kan biasanya kulit pada pecah-pecah tuh ya dokter ya. Nah, untuk itu sih, tapi lebih unggulnya untuk masalah asam lambung. Oke, berarti relate nih ya dokter sama Mbak Fitri, masalah-masalah pencernaan yang memang kerap kita jumpai di masyarakat Indonesia tadi, berarti kita sudah punya solusinya yang kita kirimkan langsung dari Sri Lanka yaitu Amurta Panaya persembahan dari Rajapura. Dan ini pun Herbal, dan aku pun kemarin agak-agak maju mundur gitu ya Mbak Fitri untuk mengkonsumsinya. Karena pas aku cium, uh lumayan nih aromanya. Tapi aku tahan-tahanin aja, aku tenggang, aku tenggang, aku tenggang, demi kesehatan dan paripurna. Ya kan, akhirnya kayak ngerasain efeknya juga, walaupun memang belum sebulan lah Mbak ya. Oke Mbak Michi, tadi kan Mbak Michi sempet info tuh, kalau rasanya tuh pahit ya. Balik lagi, kenapa rasanya pahit? Karena kita tidak ada gula tambahan dokter, gak ada gula tambahan. Gak ada alkohol, jadi aman untuk dikonsumsi. Biasanya kalau masih banyak produk itu yang masih menggunakan tambahan gula kan. Jadi untuk penderita diabetes kan itu agak sulit untuk dikonsumsi ya. Nah untuk produk kita yang Amurta Panaya ini memang tidak ada gula tambahan. Jadi memang sedikit, rasanya sedikit lebih pahit tapi masih bisa dikonsumsi. Tapi masih bisa dikonsumsi ya, oke. Gak sampai muntah kan? Gak sampai muntah, masih lama-lama terbiasa emang dok ya. Oke, untuk healthy people yang ingin melakukan pemesanan untuk Amurta Panaya sendiri. Langsung aja cus hubungi di 0877-8286-2364. Atau di 0877-6268-1942. Atau di 085-930-4329-90. Oke, nah kalau kita tadi sudah ngomongin kandungan gulanya yang ternyata memang kita tidak punya gula tambahan ya mbak ya. Kemudian rasa pahit herbal yang memang bau ciri khasnya sendiri itu masih bisa ditoleransi. Komposisinya sendiri nih mbak. Oke, baik. Jadi untuk komposisi dari produk Amurta Panaya itu ada buah tripala dokter. Jadi buah tripala itu kan kombinasi obat herbal ya, yang contohnya ada Termelia cebula, Termelia balearica, dan Termelia balearica. Seperti itu. Oke, berarti ini komposisinya pun ya dokter. Gimana sih menurut dokter dari mulai kandungan-kandungan herbal? Ini ada tumbuhan-tumbuhan yang memang ada. Bagus semua ini. Tumbuh di Sri Lanka juga ya mbak Fitri ya? Oke, ini dari bahan-bahan yang gak mempunyai. Kalau dari komposisinya bagus sih ini ya? Iya. Lengkap banget. Nah mbak Fitri boleh tanya juga dong, mungkin boleh diingetin lagi atau boleh dikasih tau kembali sama healthy people ya? Berarti untuk Amurta Panaya ini sendiri bisa menyembuhkan atau membantu masalah-masalah mulai dari tadi GERD ya. Asam lambung juga. Terus perut susah biar abis. Perut kembung juga bisa ya? Bisa bau mulut. Saryawan dan bibir pecah-pecah. Jadi seperti yang sudah dokter bilang, semua organ-organ pencernaan mulai dari mulut tadi, tenggorokan, lambung. Sampai ngeretor ya. Berarti ini merupakan solusi yang pas sekali untuk healthy people yang punya masalah-masalah pencernaan. Oke? Oke, lanjut lagi. Nah Mbak Fitri ya, boleh dijelaskan kira-kira? Nanti kita dari sisi medisnya juga. Makan makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi pada saat menggunakan produk dari Amurta Panaya. Oke, kalau untuk pada saat menggunakan produk Amurta Panaya yang tidak boleh dikonsumsi itu semua jenis seafood dokter. Semua jenis seafood, terus kayak minuman alkohol, makanan yang pedas, buah nanas, buah tomat. Itu lebih baik jangan dulu dikonsumsi pada saat mengkonsumsi produk Amurta. Tapi balik lagi ya, bukan karena nantinya akan ada efek samping, tapi untuk membantu penimbuhan supaya lebih efisien aja. Supaya lebih cepat aja seperti itu sih. Oke, nah dokter Muti, kira-kira dari sisi medisnya sendiri makan-makanan do and dance-nya kira-kira. Untuk yang punya masalah lambung, GERD, sampai dengan nemah itu sendiri, apa aja sih yang boleh dimakan dan tidak? Yang boleh dimakan adalah semua makanan yang tidak merangsang asam lambung. Contohnya adalah seperti buah, sayur, daging semuanya. Terus kalau untuk makan-makanan seperti vitamin C, kopi, tadi itu bagusnya setelah makan. Dan yang tidak boleh itu adalah makan-makanan goreng-gorengan, yang terlalu asam, yang terlalu pedas, yang namanya ter-ter-ter itu gak boleh. Oke, gitu. Kenapa? Karena nanti dia akan meningkatkan asam lambung dan mengakibatkan iritasi di lambung. Sehingga ya muar, ya nyeri, nanti ujungnya itu dia ada perdarahan, dia ada ulpus, dia ada bernana, ada luka. Di sana itu jadi GERD ntar ujungnya. Nah, Mbak Fitri kira-kira kalau misalkan sudah terlanjur lah gitu ya, lambungnya kita ini terluka gitu. Atau kita sudah terlanjur, Mbak, atau GERD itu tadi kira-kira untuk penyembuhannya sendiri dengan menggunakan amurta panaya ini berapa lama sih Mbak Esi masih dianjurkan? Oke, untuk dianjurkannya, balik lagi kita gak bisa kasih estimasi, tapi minimal satu bulan konsumsi amurta panaya itu pasti akan ada perubahan. Biasanya kita selalu info kepada pasien atau customer itu, kalau misalkan setelah mengkonsumsi beberapa bulan dan ternyata responnya cukup baik, penyakitnya gak pernah kambuh lagi, kita saranin sih harus tetap konsumsi dalam jangka waktu tiga bulan sih dokter, tapi hanya dosisnya aja yang sedikit dikurangin. Tapi kalau untuk mematuh berapa lama akan sembuh nih, balik lagi kalau misalkan pada saat pengobatan, tapi pola makannya masih tetap sama, itu kan balik lagi ya ke masing-masing. Tapi biasanya kita dalam jangka waktu tiga bulan itu memang harus rutin, tapi sebelum jangka waktu tiga bulan itu pasti udah ada reaksi, pasti udah ada sedikit perubahan sih kayak gitu aja Mbak. Oke, nah Mbak Fitri berarti ini bisa membantu ya, berarti cara untuk aturan pakainya sendiri agar dapat terbantu, bahkan sembuh itu satu harinya berapa kali, apakah setelah makan atau sebelum makan atau gimana Mbak Fitri? Oke, untuk aturan pakai amurta panaya itu satu harinya tiga kali, sebanyak 40 mili sebelum makan, produknya dikocok dulu. Oke, shake, shake, shake dulu. Di dalam kemasannya udah ada kap takarnya, jadi itu udah enak banget. Oke, dan itu pun setiap hari ya Mbak ya? Setiap hari, terus bisa dikonsumsi dari usia 12 tahun ke atas, kalau misalkan dari usia 12 tahun sampai 15 tahun, mengkonsumsi produk amurta panaya itu dosisnya di 20 mili. Oke, setelahnya ya? Setelahnya, dan seterusnya dari 15 sampai seterusnya itu di 40 mili. Untuk dosisnya sama satu hari tiga kali sebelum makan. Itu dia, nah jadi untuk healthy people yang penasaran sama produknya ya, sudah meronta-ronta kayaknya sudah pengobatan apapun, dengan menggunakan obat apapun kayaknya kurang mempan gitu, masih bandel banget gitu ya, masih sering kambuh. Coba langsung yuk cus Raja Pura, amurta pananya bisa langsung di order aja, informasi pemesanannya bisa di 0877-8286-2364 atau di 0877-6268-1942 atau di 0859-3043-2990. Karena ya dokter, berbicara tentang SIMA atau GERD ini sendiri, kan ini merupakan salah satu penyakit yang kayaknya gak boleh dianggap enteng. Dan untuk pengobatannya pun harus long term, bisa dibilang harus menggunakan berbagai obat. Jatuhnya akan ketergantungan obat. Nah, kira-kira untuk pengobatan herbal seperti ini dianjurkan gak sih dokter? Kalau dari saya pribadi, saya menganjurkan. Kenapa? Karena saya lebih senang kalau bisa menggunakan herbal karena mesti kimia. Dan ada beberapa pasien saya yang dia mengeluh tuh gak mau mengunyah dulu. Kan karena ada beberapa obat lambung itu harus dikunyah sebelum makan ya. Nah, itu ada beberapa pasien tuh yang aduh ribet banget, gak senang dan gak bisa makan tablet, gak bisa untuk ngunyah. Ya, mungkin salah satu solusinya. Salah satu solusinya. Patut dicoba ya. Nah, Mbak Fitri, mungkin ada beberapa testimoni-testimoni dari pasien yang sudah rutin mengkonsumsi Rajapura Amurta Panaya ini sendiri. Sejauh ini apa aja sih, Mbak? Oke. Untuk beberapa testimoni yang sudah mencoba produk Amurta Panaya itu, sebenarnya bahkan sampai hari ini pun, saya ada pasien itu dari Desember lalu, bahkan sampai hari ini beliau masih konsumsi produk dari kita. Yang tadinya dia cuma kayak bisa makan bubur, kayak semua itu di blender dok, dihancurin. Karena dia udah gak bisa kayak konsumsi makanan utuh. Kayak nasi utuh tuh dia udah gak bisa masuk. Kalau konsumsi nasi itu dia langsung muntah. Terus kayak dadanya katanya perih. Tapi setelah mengkonsumsi produk Amurta tiga botol, beliau udah bisa makan nasi utuh. Terus udah kayak bisa nerima kayak minuman teh, kayak gitu. Udah masih bisa, bahkan sampai sekarang beliau masih kayak konsumsi. Cuman basisnya memang dituruh dikit. Cuman memang kalau sembuh total, beliau info sih kadang masih suka ada balik lagi. Cuman gak separah yang dulu. Kalau dulu kan beliau masih harus bolak-balik rumah sakit ya. Cuman kalau sekarang masih kayak konsumsi produk dari kita sih. Oke, nah dokter mungkin dari sisi medisnya boleh juga kali. Healthy people pun juga nanya. Kira-kira untuk pengobatan herbal yang kita lakukan ini boleh juga gak sih dibarengi dengan pengobatan-pengobatan dari medis? Boleh, tapi dijadakan 1-2 jam dari pemberian herbal. Misalnya kalau sudah herbal, yang pertama nanti dijadakan 1-2 jam baru boleh yang dari dokter. Oke, jadi gak masalah ya. Jadi untuk Raja Pura Amurta Panaya ini benar-benar aman sekali untuk disandingkan atau dibarengi dengan pengobatan-pengobatan medis yang lain. Supaya insya Allah lebih maksimal gitu ya dokter ya. Oke, nah untuk harga dan juga promosi yang kita berikan spesial untuk healthy people. Mungkin penasaran harganya berapa sih? Lagi ada promo gak gitu Mbak Fitri? Untuk 1 botol Amurta Panaya itu dengan harga Rp217.500 nih. Tapi kita sedang ada promo jadi cuma Rp150.000 aja. Rp150.000 aja dan bisa dijumpai dimana nih Mbak Fitri? Untuk pembeliannya? Untuk pemesanan bisa di Tokopedia, di Sopi, Lajada, bisa langsung ke store kita juga yang ada di Tang City Mall. Bahkan sudah ada di apotek-apotek juga. Oke. Atau bahkan bisa menghubungi nomor WhatsApp yang sudah tertera, yang tadi sudah Mbak Mici informasikan ya. Yes! Nah dokter kira-kira ada tips-tips lain gak sih selain menjaga makanan, menjaga pola makan ya. Menjaga pola makan, menjaga gaya hidup, tips-tips lain yang mungkin bisa disampaikan sama healthy people untuk tetap menjaga pencernaannya, kesehatan lambungnya. Itu dari sisi medis apa aja sih dok bocorannya? Yang pertama tadinya tetap ya makanan, terus olahraga, gaya hidup, jangan lupa kita harus selalu mengkonsumsi bakteri baik untuk lambung dan boleh ditambah dengan herba. Oke untuk makan-makanan yang mengandung bakteri baik yang umum kita jumpai itu apa aja tuh? Airyong heart boleh gitu ya. Dan buah-buahan juga jangan lupa sayur-sayuran, air putihnya juga dibanyakin gitu kan. Nah kalau tips dari Mbak Fitri sendiri kira-kira untuk yang ingin mengkonsumsi atau baru ingin mencoba Raja Kura Amurta Panaya ini sendiri gimana nih Mbak? Tipsnya kalau untuk ingin mencoba produk dari kami boleh. Harus konsisten nih Mbak ya? Harus konsisten, kebetulan kita sedang ada promo bisa langsung lakukan pemesanan sekarang ya. Terus kalau misalkan nanti sudah mencoba dan ternyata cocok mau pesen lagi itu boleh banget. Bahkan kita biasanya sih kita kalau ke customer yang udah beberapa kali beli ini kita biasanya kasih kayak sedikit promo gitu. Karena ini merupakan salah satu masalah penyakit yang sering kita jumpai. Kadang kita anggap enteng ya dokter ya. Tapi sebenarnya kalau semakin lama dibiarkan, tidak dirawat, tidak disembuhkan, bisa menyebabkan hal-hal yang lebih jauh lagi, lebih parah lagi. Sangat mengganggu dan berbahaya untuk kamu. Berbahaya, karena sekalinya udah kamu nih ya. Ya udah tau dong. Gak bisa beraktifitas ya. Gak bisa beraktifitas. Lemes besti. Bisa balik rumah sakit loh. Terbakar tuh rasa terbakar di dada asik ya. Bukan karena melihat dia dengan yang lain, tapi memang asal melombong naik aja gitu kan ya. Oke, sekali lagi untuk yang ingin melakukan pemesanan, ya untuk healthy people. Langsung aja cus hubungi di 0877-8286-2364. Atau di 0877-6268-1942. Atau di 085-930-43-299-0. So, kira-kira dari dokter sendiri ada yang ingin ditambahkan gak sih sama healthy people mengenai kesehatan pencernaan dan lambung ini? Oke, kesehatan pencernaan dan lambung yaitu yang seperti tadi ya, makan makanan yang bergizi, yang tidak memancing asam lambung, buah, sayur, olahraga. Dan jangan begadang kali ya dok ya? Betul, jangan stress, jangan begadang, minum air putih yang banyak. Iya, jangan nonton dracor-dracor keteringan sampai pagi ya, karena itu bisa memicu loh. Betul, kurang istirahat itu sangat mengganggu metabolisme tubuh. Betul, ya Mbak Fitri sendiri kira-kira ada yang ingin disampaikan juga gak nih untuk healthy people? Cus, langsung ajak beli ya, biar kita sehat bareng. Jangan lupa lakukan pemesanan pihak nomor telpon yang tadi sudah Mbak Michi informasikan, semua produk dari Rajapura Herbal itu semuanya aman. 100% herbal, sudah ada BPOM-nya juga Mbak Michi, sudah ada halal globalnya juga, jadi otomatis aman. Aman untuk dikonsumsi dan berhasil dan bermanfaat. Yeay, tepuk tangan untuk Rajapura Herbal Amurta Panaya ya, luar biasa sekali pembahasan kita, berarti terjawab sudah keresan-keresan dan juga rasa penasaran pertanyaan di sesi-sesi sebelumnya ya Mbak Fitri ya. Dr. Muti, terima kasih atas informasinya, sehat-sehat terus ya Mbak Fitri pun juga jangan bosen-bosen ketemu aku, ditunggu loh untuk produk-produk juga episode selanjutnya ya. Ya pasti healthy people ya, kita bertiga pamit terlebih dahulu, semoga healthy people dimanapun berada selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa cus langsung order ya, langsung cek Instagramnya dimana Mbak Fitri? Di Rajapura Herbal Indonesia. Langsung aja borong Amurta Panayanya karena kita kasih promo harganya 150 ribu rupiah saja. Kalau begitu kita bertiga pamit dulu ya, kita mau olahraga-olahraga manja dulu hari ini ya kan ya. Pokoknya untuk healthy people, saksikan terus, healthy podcast akan membahas seputaran masalah-masalah dan juga solusi mengenai kesehatan. Michiko Faradiba pamit, Dr. Muti pamit juga, dan Mbak Fitri pun juga pamit. Bye-bye, sampai jumpa, salam sehat! Wow, makannya saya upload, tapi pun cernalnya aman-aman saja. Wah ya, emang-emang itu selalu rajin dan rutin mengkonsumsi Rajapura Amurta Panayanya. Nih, sebelum diminum, jangan lupa yuk, kocok-kocok, kayak gini, kocok-kocok-kocok. Urusan sakit perut, asam lambung, perut kembung, semuanya sirna. Karena Rajapura Amurta Panayanya mengandung bahan alami yang dikenal ampuh memelihara kesehatan pencernaan. Diimpar langsung dari Sri Lanka, tapi don't worry, be happy ya. Ini 100% hairball dan sudah berbandar, sudah berBPOM.